5 tanggal 6 Desember 2021 tuh gak kerasa kan udah tanggal 6 lagi nah ini nanas yang baru aja ditanam pagi ini sebenernya dia tuh udah digunting sekitar 3 harian tapi baru ditanam sekarang semoga tumbuh ya karena yang 2 dulu juga tumbuh sebenernya cuman belum sampe berbuah jadi keburu udah bosan aja makanya si tanaman itu waktu itu dicabut aja sekarang sih bismillah semoga bisa sampe berbuah ya apalagi ini juga bagus kokoh jadi semoga tumbuhnya lancar nah ini pohon cewe yang ditanam di vegetable planter bag yang gede banget ini 100 liter kali ya karena waktu itu kan udah diguntingkan disini nah sekarang dia udah mulai pada tumbuh cabang-cabang barunya tangkai-tangkai barunya yang ini dia tumbuhnya 2 jadi kayaknya bakal makin banyak calon buahnya cuman ini udah ada ini nih udah ada hama-hama udah ada serangga-serangga akhirnya semutnya juga udah padamain kesitu ya gak fokus pokoknya disitu tuh udah banyak serangganya ya semogalah ya semoga mereka tuh gak menginvasi gitu semoga tanamannya bisa mengisir mereka dengan caranya mereka sendiri gitu ya semoga ya nah ini ada makanan burung itu tuh sejenis biji-bijian jadi waktu itu tuh kan sering di ya sering kebuang gitu ya kalau burung tuh kalau makan tuh gak bersih kan sering ada aja yang kebuang nah akhirnya pada tumbuh dan ini udah jadi ini kita bisa kasihin ke burung ya atau ke hamster kita lihat aja nanti kasih kemana ya ini tomatnya ketika saya mati dia itu kayaknya udah ada lubang lagi ini yang satu ini nih nah dia yang gede jadi kayaknya mendingan diguntingnya jadi gak apa-apa sebelum nanti ketular yang lain nah terus si pohannya saya pikir udah mau selesain aja deh tapi ada bunganya ya udah gak apa-apa gunting dulu aja ini ya karena udah digunting jadi batang-batang yang gak mengeluarkan bunga kita gunting aja kita pangkas mumpung hari ini panas juga jadi nanti dia bakal ngasih cahaya ke tanaman yang lain ini harus dilihat satu-satu ya kita cek dulu udah deh kayaknya yang lain masih ada bunganya kita kalau gak salah pernah nanam bengkuang kan dulu ini kayaknya bengkuang deh atau apa ya semoga sih tumbuhnya disitu gak bisa diraih jadi kita tunggu aja itu jadinya apa ya ini bunga geranium banyak yang mekar ya jadi nambahin warna merah di kebun dan sebenarnya tetap sih yang paling juara tuh ini bunganya si chaisim jadi lebah-lebah tuh sering banget datang kesini karena emang mungkin warna kuning ya terus ya mungkin banyak juga nektarnya dan mudah kali dihisapin jadi mereka datang kesini ini bunga matahari kita ya yang masih mekar dan hari ini tuh panas banget ternyata ya sekarang sih panas banget tadi pagi tuh dingin dan saya tuh gak keluar rumah sekarang pas siang-siang kayak gini keluar rumah aduh panasnya bener deh tapi ini tuh bagus buat tanaman sebenernya jadi mereka tuh biasanya bakal tumbuh sesuatu yang lain gitu loh bakal makin subur pasal gak kering tapi yang ini malah kering nih kelihatan banget kan warna tanahnya kelihatan gak warna tanahnya tuh coklat muda jadi sebenarnya kelihatan kalau tanah yang kering tuh warnanya coklat muda hampir semua tanah kayak gitu jadi yang suka menem dan menem tanaman hias dipot gitu kalau bingung bisa bingung kalau warnanya udah kayak gini dan coklat muda berarti dia tuh kering butuh disiram ini cabai pelangi kita tuh ada disini saya mau cobain ini deh kasih dia cahaya ya jadi daun-daun singkongnya yang udah tua-tua kita patahin aja biar jadi mulasa juga ya biar jadi pupuk organik disitu chop and drop chop and drop petik dan jatohin basah sederhananya tuh udah gak apa nanti dia tumbuh lagi daun-daun barunya jadi tenang aja ayam suka gak ya bolehlah dicobain nanti ya nah itu jadi nanti bisa kita lihat beneran masuk ke semak-semak ini saya tuh udah banyak banget rumput liarnya terus ini juga udah bisa kita pangkas-pangkas kasihin supaya dia tumbuh batang-batang yang baru oke kita ambil gunting yang tadi ya kalau kita masih merasa sayang sama tanamannya ini pastiin aja kalau kita gunting tuh gak ada bakal buahnya jadi gak ada bunganya jadi yang digunting itu yang udah kering-kering atau yang cuman tumbuh daunnya aja gitu kayak gitulah saya juga gak tau sih karena saya asal gunting aja dulu yang penting gak yang lagi berbunga nah ini di gunting-gunting aja dilihat dulu ada gak ininya bunganya gak ada kan tuh mana ya tadi ya ini nih dia gak ada bunganya berarti kita bisa gunting tuh aman disitu semuanya sediain aja daun supaya dia tuh bisa masak gitu jadi kalau misalnya daunnya dipangkas habis takutnya kan mati jadi kita tetap sisain daun supaya dia bisa masak gitu nah mana nih kita gunting-gunting aja sesuka hati nanti juga ketemu kok dimana ininya gitu cara terbaiknya yang mana boleh deh gunting ini ada calon bunganya yang ini gak ada nih oke kayaknya udah dulu karena saya takut takut dia nya tapi masih bisa deh ini yang paling gede sebentar ya kita cek gak ini gak ada bunganya jadi kita bisa gunting oke selamat menikmati selamat menikmati